Dari kombinasi pedang penguburan dan pisau darah, Jitiansing membunuh Lin San dan merebut keilahiannya. Prosesnya sangat intens dan menakjubkan. Pembicaraannya panjang, tapi hanya 10 menit. Jitiansing benar-benar tidak berkata apa-apa selain melakukan apa yang dia katakan. Dari awal sampai akhir, Lin Sui kaget dan menyaksikan keseluruhan prosesnya. Dia tidak membantu. Dia menyaksikan seluruh pertempuran. Tak ada kesempatan membantu, tapi juga kaget hingga lupa membantu. Ini membuatnya sedikit malu. Setidaknya ibuku juga seorang dewa yang unggul. Meskipun Anda dan Lin San tidak dapat bertarung, mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang ini dan memiliki kemampuan untuk membantu. Apa yang telah terjadi? Anda hanya perlu 10 waktu istirahat untuk membunuh Lin San. Bukankah bodoh jika saya menjadi penonton teater? Memikirkan hal ini, Lin Sui kemudian mengerutkan kening, sangat tidak senang. Tetapi, dia berpikir lagi. Meskipun aku tidak membantu, aku meminjamkanmu artefak hidupku. Anda dapat membunuh Lin San, juga mendapat bagian saya. Terlebih lagi, niat awal saya mendirikan sekte pedang berdarah adalah untuk membunuh Lin San dan membalas dendam. Sekarang balas dendam besar, harusnya bahagia. Alis Lin Sui terentang, tiba-tiba setelah hujan, penuh kegembiraan. Sua. Dia terbang melintasi langit dan mendatangi Ji Tian Xing, menatap tangan kirinya dengan penuh harap. Apakah Lin San masih hidup? Bagaimana dengan keilahiannya? Ji. Tian Xing memegang pedang penguburan di tangan kanannya dan memegangnya di belakangnya. Tangan kirinya mengepal dan perlahan mengulurkan ke arah Lin Sui. Setelah lima jari terentang, Dewa Merah Tua muncul di telapak tangan, yaitu Lin San. Tapi, keilahian Lin San redup dan lemah, dan permukaannya penuh dengan retakan. Baru saja Ji Tian Xing memahami keilahiannya dan menghancurkannya beberapa kali, yang menyebabkan hasil ini. Sekarang, semangat Lin San hampir hancur dan masuk koma. Dalam waktu singkat, saya tidak bisa bangun. Saya minta maaf telah menghancurkan tubuhnya dan hanya menangkap keilahiannya. Jika kami dapat menangkapnya sepenuhnya dan menyerahkannya kepada Anda, maka kami dapat menyelesaikan tugas dengan sukses. Ji Tian Xing berkata dengan tenang, dan menyerahkan keilahian ke tangan Lin Sui. Keilahiannya siap membantu Anda. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Lin Sui mengulurkan tangannya, memegang keilahian Lin San, dan berdiri tertegun di tempat. Dia seharusnya sangat gembira dan lega. Namun entah kenapa, perhatiannya tidak tertuju pada keilahian Lin San, dia bahkan menatap punggung Ji Tian Xing. Anak laki-laki ini masih muda, dan memiliki kekuatan yang kuat. Sungguh tak terduga. Terlebih lagi, dia begitu tegas dan dingin, dan memiliki temperamen misterius yang tak terlukiskan. Saya tidak tahu berapa banyak gadis lugu yang akan terpesona olehnya. Lin Sui menatapnya dengan mata lemah, memikirkan hal ini dalam benaknya, dan tidak bisa membantu menghela nafas. Sesaat kemudian, dia sadar dan mengerutkan kening. Ah, bah, bagaimana menurutmu, penyihir tua? Lin Sui sedikit malu, pipinya terasa panas tak bisa dijelaskan. Dia berpikir bahwa dia adalah penyihir yang haus darah dan tanpa ampun, dan dia sudah lama tidak emosional. Siapa tahu, baru saja muncul ide-ide membingungkan itu. Meski tak ada ide untuk melewati batas, namun munculnya gairah semacam ini membuatnya semakin merasa malu. Menatap keilahian Lin San, dia mengepalkan tangannya dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Ketika dia mendongak lagi, mata dan temperamennya kembali menjadi dingin dan acuh-ta'acuh. Halo, tunggu. Lin Sui melihat ke belakang Jitian Sing dan berteriak. 30 mil jauhnya, Jitian Sing, yang melangkah ke langit, berhenti. Kepalanya juga tidak kembali, nadanya acuh-ta'acuh bertanya, masih ada masalah apa? Sosok Lin Sui melintas dan muncul di depannya. Sambil mengerutkan kening dan menatapnya, dia bertanya dengan tidak senang, kamu bilang tidak apa-apa. Kamu baru saja meminjam pisau darah dari kursi ini. Sekarang sudah habis, apakah pisau darahnya harus dikembalikan? Jitian Sing mengangkat alisnya. Dan berkata dengan tenang, kamu baru saja melihat pisau darahmu, itu menyatu dengan pedangku. Alis Lin Sui menegang, cu, diam-diam mengepalkan tangannya dengan marah, dan bertanya sambil minum, maksudmu, kamu tidak bisa kembali? Jitian Sing memikirkannya dengan serius dan mengangguk, sepertinya begitu. Petik 2 Tanda Seru Petik 2 Lin Sui mendengus dingin dan berkata dengan marah, itulah pedang ajaib yang diwariskan ayahku kepadaku. Itu adalah artefak hidupku. Jika kamu tidak menyapa terlebih dahulu, kamu akan memberikannya langsung kepadaku. Anda harus memberikan kompensasi kepada saya. Jitian Sing mengedipkan matanya dan berkata terus terang, sudah kubilang aku ingin meminjam pisau darahmu. Anda setuju untuk memberikannya kepada saya, bukan? Kamu, Lin Sui tersedak beberapa saat dan memelototinya dengan tajam, saya pikir kamu hanya menggunakannya. Siapa yang tahu kamu tidak menggunakannya secara langsung? Jitian Sing menunjukkan ketidakberdayaan. Lin Sui mengerutkan hidungnya dan berkata dengan keras, jangan mencoba mempermainkannya, kamu harus menemukan cara untuk memberi kompensasi padaku. Pikir Jitian Sing sejenak, menunjuk ke tangannya dan reruntuhan tidak jauh dari sana, dan berkata, roh gunung hutan, sebagai kompensasi untukmu. Jika dirasa belum cukup, masih ada tiga potong pedang patah di reruntuhan. Jika Anda mencoba menyatukannya, semuanya akan tetap berfungsi. Ini, Lin Sui tertegun sejenak, berpikir bahwa hasilnya tidak dapat diterima. Faktanya, selama kamu bisa membunuh Lin San, balas dendam. Bahkan jika dia mengorbankan pisau darah dan pintu pisau darah utuh, dia tidak menyesal. Tapi dia tidak tahan dengan kebajikan Jitian Sing, sikapnya yang dingin, sombong, dan alami. Itu membuatnya sangat tidak yakin. Melihat dia diam, Jitian Sing mengangkat alisnya dan bertanya, jika tidak ada masalah, maka saya akan pergi. Lin Sui mengerutkan kening dan tidak menjawab. Jitian Sing bertanya lagi, apakah saya benar-benar akan pergi? Lin Sui memelototinya, melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, aku tidak ingat penjahatnya, aku tidak peduli padamu. Pergilah. Namun, jangan umumkan berita kegagalan Lin San untuk saat ini. Jika tidak, para anteklan pedang darah itu pasti akan lari ke segala arah, dan saya tidak akan bisa menangkap mereka semua. Jitian Sing terkejut dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu tidak marah? Baru San, dan kamu harus memintaku untuk memberikan kompensasi. Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu berpikiran terbuka dan bersedia melepaskanku lagi? Lin Sui meliriknya dan berkata dengan ekspresi muram, awalnya, niat awal dari ibuku menciptakan sekte pedang berdarah adalah melawan klan pedang darah dan membunuh monster Lin San. Sekarang sekte pedang darah dan Lin San telah dihancurkan, dan aku tidak menyesali keinginanku. Adapun pedang darah dan darah pisau, itu semua adalah hal-hal eksternal. Jika tidak, mereka akan hilang. Setelah berakhirnya Perang Dunia pertama hari ini, ibu saya akan dapat pensiun tanpa rasa khawatir. Ji. Tian Sing menyentuh hidungnya dan tiba-tiba menunjukkan senyuman tipis. Maaf mengecewakanmu. Saat dia berbicara, dia membalikkan tangan kanannya, dan darah berkilat di telapak tangannya. Pisau darah seperti bulan sabit Lin Sui tampak utuh di dalamnya. Telapak tangan. Pisau darah hilang dan pulih, Lin Sui menatap Ji Tian Sing dengan penuh amarah. Anak laki-laki, beraninya kamu bermain denganku. 2992. Lin Sui sangat marah. Untuk sesaat, suasana berfluktuasi. Dia menatap tajam ke arah Ji Tian Sing, dan memiliki keinginan untuk mencubit lehernya. Kukira pisau darahnya masih ada, tapi sudah hilang. Berpikir bahwa pisau darahnya telah hilang, aku menghibur diriku sendiri. Alhasil, pisau darahnya keluar lagi. Bukankah ini sebuah tipuan? Ji Tian Sing memandangnya sambil tersenyum dan berkata dengan tulus, Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan. Saya hanya ingin melihat apakah Anda gigih dan haus darah seperti yang dikatakan legenda. Dan hasilnya, Lin Sui memelototinya, masih tidak memberikan wajah yang baik. Ji Tian Sing berkata sambil tersenyum, hasilnya sangat jelas, obsesinya sangat dalam, tetapi belum menjadi iblis. Itu hanyalah wanita menyedihkan dengan pertikaian berdarah yang mendalam. Ini adalah penilaian yang sangat relevan. Selama hampir seribu tahun, Lin Sui hidup hanya untuk membalas dendam, dan obsesinya berakar kuat di sum-sumnya. Tapi dia hanya membenciklan pedang darah dan Lin San, tidak terlalu haus darah dan kejam. Bisakah pernyataan Ji Tian Sing merangsang saraf Lin Sui? Dia segera menatap Ji Tian Sing dengan marah seperti kucing, dan bertanya dengan suara tajam, apa maksudmu? Dia hanya seorang wanita menyedihkan dengan pertikaian berdarah yang dalam. Hanya saja. Bajingan. Berapa umurmu? Jangan berpura-pura berada jauh di depan ibuku. Aku telah membunuh lebih banyak orang daripada yang pernah kamu lihat. Lin Sui mengangkat pisau darahnya, tangannya Akimbo, menatap Ji Tian Sing dengan marah. Sebuah cara untuk memberikan pelajaran kepada generasi muda. Melihat reaksinya seperti itu, Ji Tian Sing tiba-tiba ingin tertawa. Yah, aku tidak peduli denganmu. Dia menggelengkan kepalanya, terkekeh dan berbalik. Apa yang Anda maksud dengan sikapnya? Seperti apa bentuknya? Apakah kamu membencinya? Apakah kamu meremehkanku? Jangan mengira Anda muda dan berkuasa, begitu misterius dan menakjubkan. Jangan mengira jika kamu membalas dendam padaku, aku akan berterima kasih padamu dan berjanji padamu. Berhenti, aku akan memberimu pelajaran hari ini, agar kamu bisa memahami sebuah kebenaran. Meskipun kamu jahat, berbakat, dan luar biasa, kamu harus memahami kesopanan dasar menjadi seorang pria, dan kamu tidak boleh meremehkan wanita. Lin Sue mengikuti Ji Tian Sing, membuat keributan sampai ke tepi barisan. Ji Tian Sing sudah sakit kepala. Dia segera mengganti topik dan berkata, masih ada pertempuran di luar. Para murid sekte pisau darah tidak dapat bertahan. Orang-orang dari sekte pedang darah tidak mengetahui situasi dalam barisan besar, juga tidak tahu bahwa Lin Sun telah dikalahkan. Saya tidak bisa muncul, kalau tidak mereka mengira Lin Sun telah dikalahkan dan mereka akan bubar. Dengan cara ini, saya tidak terlihat, Anda pergi untuk membunuh kejahatan yang tersisa dari klan pedang darah. Jika ada hal lain, telepon saja. Dengan tergesa-gesa menjelaskan, dia tidak melihat ke belakang melalui perisai cahaya berwarna-warni, meninggalkan barisan besar. Di area terlarang di luar barisan besar, masih terjadi pertempuran. Klan pedang darah berada di atas angin, dan lebih dari 4.000 orang mengepung sekte pedang darah. Jumlah orang di sekte pisau darah masih menurun. Ji Tian Sing menggunakan metode rahasia huntian, memasuki kondisi sembunyi-sembunyi, dan terbang ke selatan. Lin Sui mengikuti keluar dari pertempuran besar, dan tidak melihat situasi medan perang, dia dengan cepat berbisik, perang hampir berakhir, kemana kamu akan pergi. Ji Tian tidak kembali terbang melintasi langit, suara itu menjawab, pergi ke ibu kota raja, berbisnis. Lin Sui mengerutkan kening dan bertanya, kamu banyak membantuku. Aku ingin berterima kasih dan menghadiahkanmu banyak harta dan kekayaan. Tidak bisakah? Kamu tinggal beberapa hari lagi dan kembali ke gerbang pedang berdarah bersama ibuku. Ji Tian Sing tidak menjawab kali ini. Dia sudah terbang. Lin Sui berdiri di tempat yang sama, memandang ke langit di selatan, dan menghentakkan kakinya dengan marah. Ham, kamu tahu harus berbuat apa. Aku tidak mau memberimu pisau berdarah. Jangan kira kamu akan mendapat imbalan, ibu. Titik-petik dua, dia bergumam dengan putus asa, tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Di bawah tekanan amarah, dia melihat ke medan perang tidak jauh dari sana, dan segera mengeluarkan roh pembunuh yang menakutkan. Semua hewan dari klan pedang darah harus mati. Lin Sui bergumam dengan terengah-engah, tangannya menyeret pisau darah sempit itu, seperti pita berdarah ke medan perang. Sua-sua. Pisau langit bersinar, dan badai berdarah menyapu. Lusinan master klan pedang darah segera dipotong-potong oleh badai cahaya darah dan berubah menjadi langit yang penuh dengan daging dan hujan darah. Ketika gadis iblis pedang berdarah itu bergabung ke medan perang, akhir dari kejahatan yang tersisa dari klan pedang darah telah tiba. Setengah jam kemudian, pertarungan di area terlarang darah naga telah berakhir. Tidak ada ketegangan. Lebih dari 4.000 master klan pedang darah, dan lebih dari 20 dewa kuat, semuanya tewas di tempat. Ribuan mil di seluruh bumi, berlumuran anggota tubuh yang patah dan darah. Ada juga potongan kapal harta karun dan baju besi. Daerah terlarang penuh dengan reruntuhan dan lubang serta jurang yang dalam. Cahaya darah dan kabut yang menutupi langit berlangsung selama tiga hari hingga menghilang. Setelah perang, Lin Sui kembali ke kapal untuk beristirahat. Dia baru saja membunuh lebih dari seribu orang. Dia dipenuhi dengan kengerian dan darah, seperti dewa kematian. Mereka kagum padanya. Seperempat jam berlalu, Jin Zuo Si, yang bertanggung jawab menghitung hasil perang, kembali ke aula dan melaporkan hasilnya kepada Lin Sui. Selamat kepada kepala sekolah. Dalam pertempuran ini, sekolah kami meraih kemenangan telak. Hampir 5.000 ahli sekte pedang darah terbunuh, dan 23 senjun yang kuat terbunuh. Hanya raja dewa dan lebih dari 50 ahli, yang terluka parah, melarikan diri dalam kekacauan. Namun, utusan kanan naga darah telah membawa orang untuk mengejarnya. Saya yakin kabar baik akan segera datang. Ketika saatnya tiba, semua kejahatan yang tersisa dari klan pedang darah akan dimusnahkan, dan nama mereka akan dihapus dari nama mereka. Ini bukan hanya sekte balas dendam besar kelima, tetapi juga pedang dari sekte besar balas dendam. Lin Sui mendengarkan laporannya dengan tenang. Dia hanya fokus pada hasil laporan paru pertama, tetapi tidak tertarik pada paru kedua. Berapa korban di departemen kita? Jin Zuosi tertegun sejenak, lalu dia menundukkan kepalanya dan menjawab, kepada kepala sekolah, jumlah murid sekte kami 5 kali lebih sedikit daripada sekte pedang darah. Oleh karena itu, korban di sekolah kami dalam hal. Ini perang sedikit lebih besar. Lebih dari 160 murid elit tewas dalam pertempuran, dan lebih dari 600 ahli dari semua lapisan masyarakat tewas. Bahkan 18 dewa dan pangeran juga jatuh tujuh. Namun, jika mereka berhasil memusnahkan klan pedang darah, mereka pemorbanan itu sepadan. Lin Sui mengangguk sedikit dan memerintahkan, Jin Zuosi, kamu bertanggung jawab atas hadiah untuk murid yang berjasa dan uang pensiun untuk murid yang terluka dan terbunuh. Sesuai dengan peraturan sekolah kami sebelumnya, kami akan memberikan yang berjasa. Dan melukai murid-muridnya 10 kali lipat pahala dan uang pensiunnya. 10 kali lipat, Jin Zuo tiba-tiba terkejut, matanya tidak bisa dipercaya. Aturan sekte pisau darah sangat manusiawi dan mementingkan cinta. Jika seorang murid elit tewas dalam pertempuran, kerabatnya bisa mendapatkan pensiun sebesar 5 juta batu suci. Jika pensiunnya 10 kali lipat, itu 50 juta batu. Jin Zuo membuat jantungnya berdebar-debar, tangannya gemetar dan dia ingin melolong. Tuan, bahkan jika kamu membalas dendam dan merasa bahagia, kamu tidak boleh begitu disengaja. 10 kali pensiun, rumah harta kita akan dikosongkan, dan kita akan segera hancur. 2.993 Tentu saja. Gagasan tentang Jin Zuo si ini hanya dapat dipikirkan. Karena kepala sekolah memerintahkannya, dia tidak bisa menolaknya, jadi dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Ketika dia mengumumkan berita itu kepada murid-muridnya, banyak murid dan raja dewa yang sangat gembira. Semua orang bersyukur dan meneriakan kata-kata kekuatan dan kesetiaan pemimpin sekte kepada sekte pedang berdarah selamanya. Berikutnya. Utusan Jin Zuo memimpin orang-orang untuk merawat yang terluka dan menghitung daftar murid yang tewas dan terluka. Ini dua jam setelah semua hal ini selesai. Oleh karena itu, semua manusia pisau darah menaiki kapal dewa dan meninggalkan area terlarang darah naga. Daerah terlarang darah naga yang dulunya mulia dimusnahkan dalam api perang dan benar-benar sunyi. Untuk waktu yang lama di masa depan, banyak ahli dan orang kuat datang untuk menjelajahi situasi daerah terlarang darah naga setiap hari. Banyak orang yang merasakannya, juga luar biasa. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa sekte pedang darah, yang dulunya berada di puncak matahari dan tirani, telah hilang. Setelah meninggalkan area terlarang darah naga, kapal Lin Suetiba dicabang di luar Kabupaten Sanyang. Melalui rangkaian transmisi di Kemudicabang, kerumunan meninggalkan Kabupaten Sanyang. Setelah beberapa putaran dan belokan, setengah hari kemudian, Sencuan akhirnya kembali memimpin gerbang pedang berdarah. Saat ini, berita bahwa klan pedang darah dihancurkan telah menyebar di Kabupaten Sanyang. Berita tentang ledakan mengejutkan tersebut menyebar dengan sangat cepat ke berbagai negara. Dan pimpinan gerbang pedang berdarah juga mengalami peristiwa yang mengejutkan. Lin Suetiba, kepala gerbang, mengatur pekerjaan lanjutan dalam waktu singkat. Kemudian dia memanggil para penatua, jamah dan diaken untuk mengumumkan pembubaran sekte pisau darah di depan umum. Begitu berita ini keluar, semua orang terkejut. Lebih dari 20 dewa yang kuat, seperti patung yang membatu, tercengang di aula, tidak dapat mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Tidak ada yang percaya bahwa pada saat paling cemerlang dari sekte pisau darah, pemimpin sekte harus dibubarkan. Sebelum mereka bisa menikmati buah kemenangan, mereka akan dibubarkan. Ini adalah sambaran petir yang tiba-tiba. Setelah mereka sadar kembali, mereka menentang dan membujuk kepala sekolah. Bahkan ada penatua dan diaken yang emosional, berlutut di tanah dan meratap. Lin Suetiba, bagaimanapun, tenang dan tegas dan tidak dapat diubah. Suetiba, Suetiba dan Jin Zuosi juga ada di aula, penampilan dan suasana hati mereka sangat rumit. Meski begitu, mereka punya firasat di hati mereka. Bertahun-tahun yang lalu, mereka menduga bahwa balas dendam adalah keyakinan terbesar pemimpin sekte tersebut. Setelah balas dendam, pemimpin sekte tidak akan lagi mengkhawatirkannya dan tidak akan mengoperasikan sekte pisau darah. Bagaimanapun, kepala sekolah tidak memiliki ambisi dan tidak terikat pada kekuasaan dan jabatan. Arti penting keberadaan sekte pedang darah hanyalah untuk menangani sekte pedang darah. Meski keduanya sudah siap. Namun ketika mereka mendengar kepala sekolah mengumumkan berita tersebut di depan umum, hati mereka masih sangat berat dan sengsara. Setelah beberapa saat, Lin Sui Chai menjelaskan alasannya. Kecuali wakil ketua sekte dan Jin Zuok Xi, orang lain mungkin tidak tahu bahwa sekte pedang berdarah diciptakan untuk membalas dendam. Sekarang balas dendam besar telah terbalas, dan gunung hutan binatang yang jahat juga telah jatuh ke tangan kita. Ingin hidup mengasingkan diri, jauh dari benar dan salah serta pembunuhan di dunia. Tapi yakinlah bahwa kami akan membagikan semua aset sekte pisau darah kepada pejabat yang berjasa. Dengan cara ini, kami telah melakukan yang terbaik untuk keluarga selama bertahun-tahun. Setelah mengatakan itu, Lin Sui berdiri dari singgah sana dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan-tuan, kursi ini sudah ditentukan, dan tidak ada yang perlu membujuk lagi. Mereka berbicara satu sama lain dengan cara yang rumit. Pada saat ini, dua diaken berlutut, dan pita suara mereka menangis dan berkata, pemimpin sekte, sekte pisau darah adalah kita semua, yang telah menghabiskan separuh kerja keras hidup kita. Jika kita tidak memiliki sekte pisau darah, kita akan menjadi hantu di masa depan, dan tidak akan ada tempat bagi keluarga kita untuk menetap. Jika kepala sekolah bosan dengan dunia duniawi dan tidak mau mengatur urusan kita, saya berani meminta pesanan Anda. Anda dapat turun tahta dari posisi pemimpin sekte dan berhenti dengan tenang. Dengan cara ini, di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang baru, kita masih bisa menciptakan lebih banyak kecemerlangan. Mendengar usulan diakon, para diaken dan penatua yang berat hati langsung berseri-seri dan bersemangat. Setelah menimbangnya, mereka semua setuju dan bertanya pada Lin Sui membiarkan dia keluar dan menjaga pintu pisau darah. Para penatua dan diaken ini sangat cerdas. Meskipun sekte pisau darah dibubarkan, mereka bisa mendapatkan kompensasi dan hadiah setinggi langit. Namun, jika mereka mempertahankan sekte pisau darah, mereka bisa menikmati kekuasaan dan posisi mereka, dan dapat memperoleh kekayaan dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Bahkan sekte pisau darah adalah salah satu dari lima sekte besar, dan keturunan mereka telah dilindungi selama ribuan tahun. Karena itu, banyak orang berbakat mengambil alih risiko membuat marah Lin Sui dan menasihatinya untuk membiarkannya keluar rumah. Setelah beberapa saat, semua diaken, penatua, dan jamaah tidak bisa membungkuk dan meminta Lin Sui untuk turun tahta. Hanya Raja Dewa Ilusi Darah dan Jin Zuosi yang berdiri diam di sekitar Lin Sui, tanpa membuka mulut untuk mengungkapkan pendapat mereka. Terlebih lagi, semua orang mengetahuinya. Jika Lin Sui Chan mengambil posisi kepala sekolah, kemungkinan suksesi mereka adalah yang terbesar. Lin Sui memandang orang-orang dengan tenang, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata dengan dalam hati, kursi saya memutuskan untuk membubarkan sekte pedang berdarah karena alasannya sendiri dan pertimbangan yang lebih penting. Kami telah menghancurkan kelan pedang darah, tentu saja, patut diberi selamat. Tapi kami sendiri telah kehilangan banyak uang, dan butuh waktu 10 tahun sebelum kami bisa pulih. Dan di belakang sekte pedang darah, ada dua gunung kuat yang tidak bisa kita provokasi. Mereka akan memanfaatkan kelemahan kita dan berusaha memecahkannya. Kalian semua yang ada di sini hari ini adalah sasaran pembunuhan mereka. Apakah kehormatan, kekayaan, dan kehormatan itu penting, ataukah nyawa murid dan saudara lebih penting? Dengan kata-kata ini, dia menatap dengan anggun ke arah kerumunan dan mengamati reaksi mereka. Banyak penatua dan diaken terkejut. Orang-orang saling memandang dan berbicara secara rahasia. Lagi pula, mereka tidak mengetahui detail dari sekte pedang darah, juga tidak mereka tahu dukungan di balik sekte pedang darah. Sekarang kepala sekolah telah mengatakannya dan mempertimbangkannya sejak lama. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, banyak penatua dan diaken yang menyerah pada bujukan. Meskipun, masih ada hanya sedikit orang yang tidak mau. Tetapi seluruh situasi telah beres. Jin Zuoshi berdiri dan mencoba membuju orang-orang, dalam tiga hari, kepala gerbang akan pensiun. Ambil harta dan kekayaan Anda dan tinggalkan kerajaan api darah sesegera mungkin. Atau pergi ke luar negeri, mendirikan gunung lain, memulai sekolah. Atau mereka hidup mengasingkan diri di pegunungan dan mengabdikan diri pada pengembangan Sinto. Singkatnya, seperti kepala sekolah, saya harap Anda dapat menghabiskan sisa hidup Anda dengan aman. Butuh. Setengah jam lagi bagi para penatua, diaken, dan jama untuk pergi dengan perasaan campur aduk. Dua hari berikutnya. Jin Zuozi dan Suelong Yusi, sesuai dengan pengaturan Lin Sui, memimpin pemecatan. Sekelompok murid, diaken dan para tetua dari Sekte Pisau Darah meninggalkan Sekte Pisau Darah dengan kekayaan dan harta yang sangat besar. Tiga hari kemudian, semua jurumudi dari Sekte Pedang Berdarah dibubarkan. Selanjutnya, hanya harta benda dan kekayaan yang dibuang yang akan diserahkan dan didistribusikan. Semua hal-hal sepele diatur oleh Jin Zuozi dan Suelong Yusi. Lin Sui dengan Dewa Ilusi Darah Jun, diam-diam meninggalkan kemudi, menuju Wangdu. Awalnya, kekuatan teratas seperti gerbang pisau darah memiliki banyak industri dan personel yang rumit. Itu akan memakan waktu lama, bahkan jika kita ingin membubarkan klan dan cabang serta lebih dari 10.000 orang di bawahnya. Tapi Lin Sui telah membuat persiapan dan rencana yang sesuai. Selama dia berhasil membunuh Lin San dan membalas dendam, dia bisa segera membubarkan Sekte Pisau Darah. Lebih penting. Hal ini tidak perlu dia lakukan sendiri. Tapi, utusan Jin Zuo dan utusan kanan Suelong akan melakukannya dengan baik. Ketika dia meninggalkan pintu pisau darah, dia hanya diikuti oleh Dewa Ilusi Darah. Melalui rangkaian transmisi, mereka melintasi tiga kabupaten dan memasuki Kabupaten Sueyan dengan lancar. Ini adalah daerah terbesar dan paling makmur di Kerajaan Allah. Karena kabupaten tersebut adalah ibu kota kerajaan. Ke daerah api darah, Lin Sui dan Dewa Sihir Darah Jun tidak dapat melewati susunan transmisi. Mereka hanya bisa mengendalikan Senzu dan berlari kencang di angkasa. Perjalanannya masih panjang. Bahkan dengan kecepatan Senjian, dibutuhkan dua hari untuk mencapai Wangdu. Dalam perjalanan, Dewa Ilusi Darah menanyakan keraguan di hati Lin Sui. Tuan, pintu pisau darah diciptakan oleh Anda dan telah dikembangkan selama hampir seribu tahun. Ini juga merupakan kristalisasi dari upaya telaten Anda. Apakah kalian benar-benar tidak akan menyesal dan menyesal jika kalian bubar dan menyerah? Lin Sui menjawab dengan tenang, tidak ada yang perlu disesali. Saya sudah bosan dengan intrik dan intrik. Terikat oleh sekte patriarki, dia tidak pernah bebas dan tidak memiliki kesempatan untuk mempengaruhi dunia Sinto yang lebih tinggi. Bahkan jika itu berkembang selama dua atau tiga ribu tahun lagi, itu hanya akan memperluas kekuatan sekte pisau darah sebanyak dua atau tiga kali lipat. Pada saat itu, sekte pisau darah paling banyak hanya bisa menjadi sekte kedua. Jika saya adalah Raja Budidaya. Setelah dua atau tiga ribu tahun, bahkan jika dia tidak dapat menembus ranah Raja Dewa, dia harus menjadi Raja Dewa Puncak. Mendengar. Ini, penguasa ilusi darah menganggupkan kepalanya dan setuju, ia, pertumbuhan kekuatan klan yang lambat jauh lebih baik daripada berfokus pada peningkatan diri sendiri. Jika seseorang dapat menerobos alam ilahi dan menjadi kekuatan tertinggi, satu orang dapat menghancurkan kerajaan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa kuat gerbang leluhur dan kerajaan Tuhan, semuanya adalah awan mengambang di hadapan Raja Tuhan yang perkasa. Setelah jeda, dia bertanya lagi, Guru, karena Anda telah membubarkan sekte tersebut dan siap mengabdikan diri untuk berlatih Sinto, mengapa Anda ingin pergi ke Ibu Kota Raja? Anda tahu dengan jelas bahwa dalam dua atau tiga bulan terakhir, telah terjadi peristiwa besar dalam hidup Wang. Ini tidak boleh damai. Tetapi keduanya mengetahuinya dengan baik. Dalam beberapa hari, upacara darah dewa akan diadakan. Pada saat itu, Tianjiao dari segala penjuru berkumpul di Ibu Kota, dan banyak orang serta kekuatan kuat yang menyerbu masuk. Wangdu akan sangat hidup dan berbahaya. Raja Ilusi Darah berpikir bahwa setelah Lin Sui membubarkan gerbang pedang darah, dia akan kembali ke Kekaisaran Iblis Surga dan mencari tempat tinggal dalam pengasingan. Dia akan selalu menemani Lin Sui, ketika rombongan dan pengawalnya, selalu melindungi dan merawatnya. Tapi Lin Sui pergi ke Kota Raja, yang membuatnya sangat tidak bisa dimengerti. Melihat ke arah Wangdu, Lin Sui Yao tersenyum dan berkata dengan nada main-main, saya pergi ke Wangdu, tidak ada hubungannya melakukan upacara darah. Itu adalah pesta untuk talenta muda, itu tidak ada hubungannya denganku. Selain itu, berita kematian sekte pedang darah dan pembubaran klan harus disebarkan ke Wangdu dan diketahui oleh kekuatan besar. Sungguh berbahaya bagi kami untuk masuk ke Wangdu. Tapi aku harus pergi. Konsekuensi sebenarnya dari gerbang darah belum terungkap. Kita harus menghadapinya secara langsung, dan kita tidak bisa membiarkan dia menderita demi kita. Raja! Dewa ilusi darah tertegun sejenak, dan nadanya sedikit aneh, dia. Apakah maksud Anda Tuan Tian Xing? Lin! Sui mengangguk sedikit. Tidak heran dia meninggalkan medan perang dengan tenang setelah dia mengalahkan Lin San. Ternyata dia pergi ke Wangdu. Saya tidak mengerti mengapa dia harus memimpin penghancuran klan pedang darah. Mengapa dia tidak tinggal untuk merayakan kemenangan. Dengan temperamen Anda, Anda pasti akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Benarkah Tuan Tian Xing tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan serta tidak peduli dengan sumber daya dan kekayaan? Tapi jika demikian, mengapa dia pergi ke Wangdu? Apakah Anda ingin berpartisipasi dalam upacara darah? Lin! Sui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, dia tidak acu pada ketenaran dan kekayaan, dia juga tidak meremehkan rasa terima kasihku. Itu karena dia sudah menebak apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Matanya lebih jauh dari mata kita. Jawabannya apa? Raja Dewa ilusi darah semakin ragu. Lin Sui menjelaskan dengan sabar, jika saya memberinya hadiah, saya harus memberinya setidaknya miliaran batu suci atau sumber daya. Ternyata sumber daya ini tidak begitu penting baginya. Dia bisa mendapatkannya dengan mudah dengan beberapa trik. Tapi miliaran sumber daya itu adalah kekayaan besar bagi murid-murid kami. Dia lebih suka tidak berterima kasih, tapi juga memenuhi rencanaku, sehingga aku bisa berhasil membubarkan sekte pedang berdarah. Ini salah satunya. Kedua, dia tahu sudah lama ada dukungan dari pangeran di belakang sekte pedang darah, dan juga melibatkan sekte pertama keluarga surga. Tidak peduli apa alasannya, biarkan klan pedang darah naik ke Hetianzong. Jika kita menghancurkan pedang darah klan, kita akan dibalas oleh pangeran dan Hetianzong. Di permukaan, sekte pedang darah kitalah yang menghancurkan sekte pedang darah. Namun kenyataannya, setiap sekte besar tahu bahwa orang yang benar-benar menghancurkan sekte pedang darah adalah putra surga. Jika dia tetap tinggal di sekte pisau darah, dia akan menarik banyak pembalasan yang kuat, membahayakan murid sekte pisau darah. Oleh karena itu, ia berinisiatif pergi ke Wangdu dan menempatkan dirinya di depan lawan-lawannya. Dengan cara ini, rencana balas dendam terhadapnya hanya akan diluncurkan di Wangdu. Dan gerbang pisau darah, bisa menghindari perampokan, menurut rencanaku dibubarkan dengan lancar. Karena saya sudah menebat niatnya, bagaimana saya bisa membiarkan dia bertarung sendirian dan menghadapi segala macam bahaya sendirian. Saya harus bekerja dengannya untuk menanggung bencana ini, agar dapat pensiun dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata ini, Dewa Ilusi Darah terkejut dan menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Ketika dia membunuh Lin San, dia sudah mempertimbangkan hal-hal ini. Terlebih lagi, Anda dan Tuan Tian Xing hanya bertemu sekali. Bagaimana kalian bisa begitu mengenal satu sama lain? Apakah ini jiwa dari hati? Lin Sui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Salah, ini bukan karena kamu memiliki hati yang baik, tetapi karena ada. Ribuan orang bodoh, tetapi semua orang bijak adalah sama. Apa yang bisa kita pikirkan, sudah dia pikirkan, bahkan lebih dari yang kita pikirkan. Terlebih lagi, saya memiliki firasat kuat bahwa dia pasti akan berpartisipasi dalam upacara Darah Dewa. Kali ini upacara Darah Dewa akan menjadi lebih indah karena penampilannya. Bahkan akan ada perubahan yang tidak terduga bagi setiap orang. Petik 2, petik 2. Tanda tanya 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 petik 2. Raja ilusi darah semakin bingung dan bertanya, Tuan, meskipun Tian Xing adalah seorang jenius, dia juga orang yang menarik. Tapi upacara Darah Dewa sudah berlangsung ribuan tahun dan berjalan dengan baik, tidak ada yang salah. Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Lin Sui meliriknya dan berkata, bodoh dan pintar, hanya selangkah lagi. Jika Anda percaya, Anda punya, jika kamu tidak percaya, kamu tidak percaya. Terlebih lagi, anak laki-laki ini adalah pembuat onar yang super, dan dia bisa membuat hal-hal besar kemanapun, dan dia pergi. Wang Du sangat sibuk, Tian Jiao berkumpul, dan semua pahlawan berkumpul. Jika dia tidak membuat keributan besar, itu bukan dia. Bagaimana perasaanmu seperti kamu dan dia, seperti seorang teman lama yang telah mengenalnya selama ratusan tahun? Dia bertanya pada. 2.995. Dewa Darah telah mengikuti Lin Sui selama hampir seribu tahun. Dia adalah teman pertama Lin Sui setelah memasuki kekaisaran dan pendukung paling setia. Namun hingga kini, terkadang dia tidak bisa melihat menembus salju. Dengan pengalaman, kekuatan, dan usianya, dia seharusnya menjadi wanita jahat dan iblis tingkat tinggi yang tegas. Dia melakukan sebagian besar waktu. Tapi entah kenapa, dari waktu ke waktu, dia juga menunjukkan beberapa ciri yang tidak sesuai dengan usianya. Seperti naif, sombong, dan sulit diatur. Bagi Raja Ilusi Darah, lebih sulit untuk memahami pikiran Lin Sui daripada menerobos alam ilahi. Tapi hari ini, dia membuka mata. Lin Sui dan Jitiansing hanya bertemu sekali, dan mereka sangat mengenal satu sama lain. Seolah hati mempunyai jiwa. Raja Dewa Ilusi Darah tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, apakah mereka sudah lama akrab satu sama lain. Ataukah ada nasib khusus di antara mereka. Setelah hening beberapa saat, dia menghilangkan ide-ide yang tidak realistis ini dari benaknya. Kemudian dia terus bertanya, Tuan, ketuhanan Lin San telah jatuh ke tangan Anda. Bukankah Anda paling membencinya? Mengapa? Anda belum menanganinya sampai sekarang dan mengesampingkannya. San, mata Lin Sui segera menjadi dingin dan galak. Dengan cibiran di wajahnya, dia berkata dengan suara dingin, binatang buas itu adalah pria yang paling ku benci dalam hidupku. Bagaimana aku bisa menghadapinya begitu gegabuh? Jika kita tidak membawanya kembali ke kerajaan iblis dan membuangnya. Tentang dia di depan makam ayahku, bagaimana aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku? Bagaimana cara menghibur roh ayah saya di surga? Dewa ilusi darah itu terdiam dan mengangguk, tidak lagi berkata apa-apa. Pada saat yang sama, wilayah Kabupaten Api Darah ke arah lain. Jitian Singh sedang duduk di punggung naga hitam, terbang menuju Wangdu. Sejak dia meninggalkan naga itu daerah terlarang darah, dia telah menempuh perjalanan selama hampir 10 hari, melintasi dua kabupaten. Dia memperkirakan dia akan tiba di Wangdu dalam waktu sekitar 4 hari. Dan upacara darah Tuhan, akan diadakan dalam 6 hari, masih bisa menyusul. Itu perlu disebutkan bahwa dia diserang 3 kali selama perjalanannya di hari-hari ini. Pertama kali mereka diserang adalah ketika mereka meninggalkan perbatasan Kabupaten Sanyang. 9 Raja Dewa Tengah memimpin ratusan guru dewa untuk menyerangnya dengan ganas dan ganas. Kedua belah pihak bertempur sengit selama 2 perempat jam, dan Jitian Singh membunuh semua pihak lainnya. Hasilnya luar biasa. Ia tidak hanya memperoleh sejumlah besar keilahian, tetapi juga miliaran sumber daya dan harta karun. Namun tidak ditemukan identitas pada orang-orang tersebut. Meskipun demikian, Jitian Singh dapat menebak tanpa memeriksanya. Orang-orang itu seharusnya adalah sisa kejahatan dari sekte pedang darah. Pimpinan klan pedang darah dihancurkan, dan 80% elit dan yang kuat terbunuh. Tetapi sekte pedang darah memiliki pengaruh yang luas. Di bawah komandonya, ada banyak cabang, dan banyak penyembah serta dewa berkuasa yang berkeliaran di kerajaan Tuhan. Dapat dimengerti bahwa kejahatan yang tersisa, setelah mengetahui bahwa area terlarang dari darah naga dihancurkan, menyergapnya dengan marah. Jitian Singh telah bersiap untuk ini dan tidak merasa terkejut sama sekali. Empat hari lalu, dia diserang lagi di Kabupaten Goyu. Hanya ada empat dewa yang menyerangnya kali ini. Ada tiga raja dewa tengah dan satu raja dewa superior dari tujuh alam. Gaya keempat dewa sangat berbeda, dan mereka berasal dari ras yang berbeda. Mereka pandai dalam keterampilan sihir. Bahkan keempat dewa ini mungkin bukan orang-orang dari kerajaan api darah. Jitian Singh menduga bahwa kebanyakan dari mereka adalah pemuja dan preman yang dibesarkan oleh kekuatan tertentu atau orang yang mulia. Setelah pertarungan sengit, ia berhasil membunuh tiga dewa tengah. Adapun dewa yang unggul, dia memegang artefak luar angkasa. Setelah terluka para oleh Jitian Singh, dia melarikan diri. Kemarin pagi, Jitian Singh baru saja memasuki Kabupaten Sueyan. Serangan ketiga di gunung yang melintasi perbatasan. Serangan terhadapnya bahkan lebih aneh lagi. Tiga dewa kuat muncul pada saat bersamaan. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berkulit gelap dan jelek dengan enam alam Tuhan dan Raja. Setelah beberapa gerakan, lelaki tua berambut perak dan dua dewa itu terluka. Mereka bahkan menghentikan penyerangan dan mengancam Jitian Singh untuk tidak memasuki Wangdu, jika tidak mereka akan dibunuh. Setelah mengucapkan beberapa kata kejam, ketiga dewa itu akan pergi. Tapi Jitian Singh lebih kejam, tanpa ragu-ragu, dia menggunakan susunan pedang Fengtian untuk menjaga ketiga dewa. Setelah pertempuran sengit, ketiga dewa dibunuh oleh Jitian Singh, dan dewa mereka hancur berkeping-keping. Selanjutnya, dia menyuruh naga hitam itu untuk melanjutkan perjalanannya. Dia memasuki pagoda sembilan hari dan sepuluh juwe dan menyempurnakan pecahan tiga dewa dalam ruang dan waktu yang terdistorsi. Dengan penambahan sepuluh aturan baru, kekuatan kita akan meningkat sedikit, tetapi ini adalah yang berikutnya. Yang paling penting adalah Jitian Singh menemukan bahwa ketiga dewa itu sebenarnya adalah orang-orang dari Istana Darah Jahat. Ketiganya adalah pembunuh bintang ungu. Orang tua berambut perak memiliki kekuatan terkuat dan pangkatnya sangat tinggi. Sebelumnya di kota kabupaten Tian Sui, Jitian Singh masih berada di Ningpu. Duan Musiong pernah menghabiskan 10 miliar batu dewa dan memundang dua pembunuh bintang ungu di Istana Darah Jahat untuk menyergap Jitian Singh di Istana Fenglin. Kedua pembunuh bintang ungu itu bernama Kian Singh Mi dan Kian Singh Xia. Jitian Singh mengebom dan membunuh Kian Singh pada saat itu, tetapi menyelamatkan nyawa Kian Singh. Saya terluka parah, dan saya melarikan diri. Jitian Singh meminta Kian Singh Mi untuk menyampaikan pesan ke Istana Darah Jahat pada saat itu. Jangan memprovokasi dia di masa depan, atau tidak akan ada amnesti untuk membunuhnya. Tanpa diduga, Istana Roh Jahat Darah Anven kurang dari sebulan, secara tak terduga mengirim tiga pembunuh bintang ungu untuk menghadapinya. Tentu saja, tugas ketiga pembunuh ini bukanlah mencegat Jitian Singh. Mereka hanya datang untuk mengetuk pintu Jitian Singh dan memberinya pesan. Namun mereka tidak menyangka Jitian Singh memenuhi janjinya dan langsung membunuh mereka. Ini sangat tenang. Istana Sueza seharusnya menjadi kekuatan Pangeran Kedua. Pada awalnya, saya melepaskan Kian Singh Mi dan memintanya untuk membawa pesan ke Istana Sueza. Awalnya mengira, Istana Roh Jahat Darah akan mundur, tidak berani datang lagi untuk berurusan denganku. Sekarang, Istana Darah sejelas tidak mengindahkan kata-kataku. Benarkah Pangeran Kedua ingin mengarungi air berlumpur untuk menyingkirkanku? Perseteruan Jitian Singh dengan Pangeran Kedua dimulai dengan Tuan Kota Puncak Kastil. 50 ribu set perlengkapan Tuhan yang disiapkan untuk Pangeran Kedua dicegat olehnya. Belakangan, Putri Tian Feng terlibat, yang merupakan salah satu orang kepercayaan kedua Pangeran, dan dibunuh oleh Jitian Singh. Mengingat hal-hal tersebut, Jitian Singh telah memiliki persiapan psikologis. Kali ini, aku harus menanggung balas dendam Pangeran Cilik dan serangan Pangeran Kedua. Bahkan orang-orang dari Sekte Hetian pun kemungkinan besar akan menyerangku. Tentunya Wang Du akan sangat bersemangat. Jitian Singh duduk di punggung Naga Hitam itu dan memandanginya. Langit Selatan, berbisik pada dirinya sendiri. Sekarang, berdiri di belakangnya, Naga Putih bertanya, Tuan, Naga Hitam sedang dalam perjalanan akhir-akhir ini. Anda telah lama berlatih di pagoda. Potongan keilahian Raja Dewa itu telah Anda sempurnakan. Yang kamu punya sekarang, apakah kamu akan menerobos empat alam dan dipromosikan menjadi Raja Dewa Tengah? Ketika Jitian Singh menutup pagoda, Naga Putih menjaga pagoda, dan Naga Hitam membawanya dalam perjalanan. Setengah jam yang lalu, Jitian Singh keluar. Mendengar pertanyaan Bai Long, Jitian Singh tersenyum dan berkata, dia telah menyempurnakan tiga keilahian Senjun, dan jumlah aturannya telah mencapai 109, yang sebanding dengan Raja Dewa dari Sembilan Alam. Sedangkan untuk empat alam, mereka akan melakukannya. Tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. 2996 Balasan Jitian Singh membuat Bai Long merasa sedikit menyesal. Meskipun Sang Master telah menguasai sebanyak 190 hukum. Diperkirakan di seluruh Kerajaan Api Darah, tidak ada orang kedua yang bisa sekuat kamu. Namun, bagaimanapun juga, kamu tetaplah Dewa berikutnya, dan kamu tidak bisa menembus ke tengah. Memasuki Wangdu kali ini, Anda akan menghadapi orang kuat teratas di Kerajaan Tuhan. Selain itu, berbagai kekuatan kemungkinan besar akan bergandengan tangan untuk menghadapi Anda. Jika Anda bisa menembus empat alam, kami tidak perlu khawatir. Bai. Long menghela nafas dengan penyesalan dan bergumam, jika tidak, jangan berbelas kasihan. Jika Anda dapat menyimpan pisau berdarah itu, kita akan memiliki banyak peluang untuk menang. Jitian Singh meliriknya dan bertanya sambil tersenyum, apakah menurut Anda itu karena Anda menghargai wewangian dan menghargai batu giyok yang saya berikan darahnya. Pisau kembali ke Lin Sui. Batuk, Bai Long terbatuk dua kali untuk menutupi rasa malunya, dan berkata sambil tersenyum, tidak, Tuhan, kamu disebut sikap yang kuat. Kamu tidak ingin mengambil keuntungan dari orang lain. Jitian Singh menatapnya, aku terlalu malas untuk memberitahumu, mari kita kubur langit untuk menjelaskannya. Suara rendah dan kuat dari hari pemakaman segera terdengar di pikiran Bai Long. Pisau darah Lin Sui awalnya adalah artefak terbaik raja dari klan iblis. Itu diubah oleh gigi tajam raja iblis surgawi kuno, dan roh jahat itu terlalu berat. Setelah ribuan tahun pembunuhan dan infiltrasi darah, pedang jahat telah berubah menjadi pedang pembunuh, dan darahnya terlalu deras. Bahkan Lin Sui terinfeksi oleh gas pembunuh dari pisau darah, dan rohnya menjadi rumit dan tidak teratur. Oleh karena itu, karakternya tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Terlebih lagi, pisau darah itu ditakdirkan untuk tidak menjadi artefak tingkat raja. Jika saya menyempurnakannya dan mengintegrasikannya sepenuhnya, itu akan mempengaruhi kualitas dan kekuatan saya. Di masa depan, akan lebih sulit untuk mengembalikannya menjadi artefak tingkat raja. Setelah mendengarkan penjelasan tentang hari penguburan, Bai Long tiba-tiba menyadari bahwa dia menganggupkan kepalanya dan berkata, apakah maksudmu pisau darah telah menyebabkan Lin Sui membelah kepribadiannya. Karena material dan kekuatannya yang istimewa, ditakdirkan tidak bisa menjadi artefak tingkat raja, jadi kamu tidak menyukainya. Bisa dibilang begitu, katanya dengan nada rendah. Bai Long memandang Ji Tian Xing dan bertanya, Tuan, apakah penyihir itu benar-benar penderita si Sofrenia? Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan tenang, baiklah, tapi saat ini keadaannya tidak terlalu serius. Kalau begitu kamu memberinya pisau darah, dia akan menjadi lebih serius di masa depan. Bai Long bertanya. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata, kuburlah langit dan kamu tidak bisa menelan pisau darah. Mengapa kamu menyimpan pisau darah? Tentu saja, kembalikan padanya. Masalah sekte pedang darah belum berakhir. Jika dia kehilangan pisau darahnya, bagaimana dia bisa melindungi dirinya sendiri di antara yang kuat? Adapun di masa depan, apakah si Sofrenianya akan lebih serius, dan apa hubungannya dengan menjadi seorang guru? Bai Long mengusap dagunya dan berkata sambil tersenyum, Guru, berdasarkan pemahaman murid-murid saya, Anda bukanlah orang yang begitu kejam. Penyihir wanita itu jelas tertarik pada Anda. Apakah Anda tidak akan membantunya? Ji Tian Xing menatapnya tanpa ekspresi, Lalu, Bai Long menyipitkan matanya sambil tersenyum dan berkata dengan nada yang lebih aneh, Kalau begitu, jika kamu memberikan kebaikan padanya lagi, dia tidak bisa tidak berjanji padamu. Bendera merah tidak berkibar di rumah, tetapi bendera warna-warni berkibar di luar. Hei, hei. Ji Tian Xing mengerutkan kening, menyipitkan mata dan mencibir padanya. Pada saat ini, suara yang dingin dan menghina tiba-tiba terdengar. Haha, bajingan. Tiba-tiba muncul suara dingin, dari seribu bulan, penuh cibiran dan ludah. Alis Ji Tian Xing melebar, dan dia memandang naga putih itu sambil tersenyum dan bercanda, Apakah kamu mendengar itu? Bai Long tidak berani membalas gurunya dan memarahi Kian Yu, Bagus, dasar rubah kecil. Aku sangat kecewa jika kamu tidak berlatih di pintu tertutup dan menguping komunikasi murid guru kita. Suara dingin dan berkata dengan sangat meremehkan, Kamu suka menjadi bajingan. Jangan menganggap Ji Tua itu buruk. Terlebih lagi, di mana kamu begitu kecewa sepanjang hari. Hei. Dasar rubah bau, naga putih berguling menyingsingkan lengan bajunya dan pergi ke pagoda untuk menemukan teori bulan seribu. Ji Tian Xing menertawakannya, mengabaikan pertengkaran mereka dan terus bermeditasi serta mengatur nafasnya. Waktu berlalu cepat. Suatu hari, dua hari, tiga hari. Segera, empat hari berlalu. Pada pagi hari kelima, Ji Tian Xing akhirnya tiba di Wangdu. Ketika dia masih berada ribuan mil jauhnya dari Wangdu, dia menyingkirkan naga hitam itu dan melanjutkan perjalanan sendirian. Sua. Dia berlari melintasi langit, memandangi kota raja yang jaraknya ribuan mil. Cuaca cerah dan matahari terbit di timur. Kota kerajaan di bawah sinar matahari kemasan menunjukkan kesan kuno dan megah. Ini adalah kota kuno dengan sejarah 10 ribu tahun dan terletak di Pegunungan Changfeng. Pegunungan Changfeng berada di utara selatan, membentang hampir 10 juta mil. Ini adalah salah satu pembuluh darah terpenting dalam kerajaan Allah. Dan daerah di mana ibu kota raja berada merupakan daerah yang paling megah dan megah, dan juga daerah dengan kesaktian yang paling melimpah. Kota ini berada di atas gunung yang tinggi. Gunung itu, seperti naga purba, terletak tengkurap di bumi. Kota ini seperti di punggung seekor naga, memanggil angin dan hujan, menghadap ke semua makhluk hidup. Berbeda dengan kabupaten dan kota lain, semuanya berbentuk persegi. Kota ini dibangun di sepanjang punggung bukit dalam jalur yang panjang. Lebarnya antara 50 li dan 100 li, tapi panjangnya lebih dari 500 li. Kota yang mengjulang tinggi dapat menampung 8 juta orang dan dewa. Tembok kota kuno setinggi 100 sang, dengan kilau hitam dan merah, dan jejak tahun yang berbintik-bintik dapat terlihat dengan jelas. Ada banyak gedung bertingkat dan istana di kota ini. Di bawah sinar matahari pagi, kaca dan ubin emas di banyak istana membiaskan cahaya yang menyilaukan, yang sangat menarik perhatian. Jitiansing melepaskan akal ilahi untuk menjelajah, dan dia melihat ada banyak dewa dan orang kuat terbang menuju ibu kota raja di langit di sekitarnya. Para dewa dan yang kuat datang dari seluruh penjuru kerajaan Tuhan, dengan ras dan kostum yang berbeda. Ada nyala darah, nyala amarah, darah merah, dan tiga mata, ungu biru dan giok. Sebagian besar yang kuat mengendarai binatang yang kuat, atau kereta yang ditarik oleh hewan langka. Sejumlah kecil ahli dan orang biasa sedang menaiki senzu atau melangkah ke udara. Jitiansing mengetahui bahwa arus orang di Wangdu sangat besar. Baru-baru ini, upacara darah dewa akan diadakan, dan banyak dewa akan datang untuk menontonnya. Oleh karena itu, jumlah orang yang keluar masuk Wangdu beberapa kali lebih banyak dari biasanya. Awalnya, dia masih mempertimbangkan apakah akan berganti wajah dan berdandan sebelum memasuki Wangdu. Namun setelah dipikir-pikir, hanya sejumlah kecil orang kuat dan zongmen yang mengetahui identitas dan detailnya. Kebanyakan orang tidak mengenalnya, bahkan jika mereka lewat, mereka tidak memandangnya. Bahkan jika dia menyamar, dia tidak bisa bersembunyi dari orang-orang yang ingin menemukannya. Tentu saja, tidak perlu mengubah wajah. Jadi, dia mendarat di depan gerbang utara, mengantri untuk memasuki kota. Begitu gerbang Stonehenge yang tingginya mencapai 100 kaki telah berjejer di bawah gerbang tersebut. Banyak dewa dan orang kuat, jujur mengeluarkan kartu identitasnya, mengantri untuk memasuki kota. Tidak peduli dari mana yang kuat berasal, mereka tidak berani membuat masalah di depan para penjaga. Jigang menghentikannya di depan gerbang dan menghentikannya. 2.997 Ada ratusan penjaga di bawah gerbang. Mereka penuh dengan besi dan darah, dan mata mereka tajam pada setiap orang yang memasuki kota. Jitiansing baru saja muncul, kapten penjaga berada di dekatnya. Setelah beberapa pengamatan cermat, dipastikan bahwa itu adalah dia. Lalu dia mengambil tiga penjaga terlarang dan menghentikannya. Apakah kamu Tiansing? Kapten penjaga bertubuh besar dan berjanggut, menatap Jitiansing dengan mata merahnya, bertanya tanpa ekspresi. Ketiga penjaga itu tersebar di sekitar Jitiansing. Postur ini jelas bermaksud buruk, seperti menangkap buronan. Masyarakat sekitar dan orang kuat segera mundur beberapa langkah agar tidak terpengaruh. Pada saat yang sama, semua mata waspada, penuh rasa ingin tahu untuk melihat Jitiansing. Jitiansing mengangkat alisnya dan berkata, ini rajanya. Kapten penjaga itu mengangguk sedikit dan berkata dengan bermartabat, silakan ikut dengan kami. Jitiansing menatapnya dalam-dalam, tidak menolak dan menolak, hanya mengangguk. Setelah itu, dia mengikuti pemimpin penjaga, dikelilingi oleh tiga penjaga, dan langsung melintasi gerbang menuju ibu kota. Orang-orang yang menyaksikan kerumunan itu semuanya menunjukkan ekspresi penasaran, saden prude, dan berbisik. Bagaimana kamu bisa diawasi oleh para penjaga? Sepertinya dia buronan Wangdu, bukan. Sangat mungkin. Setiap tahun, ada beberapa penjahat bodoh yang mengira mereka bisa menyembunyikan mata dan mata mereka, dan mereka ingin menyusup ke ibu kota raja. Akibatnya, mereka semua ketahuan oleh para penjaga. Kamu dibawa pergi oleh penjaga, kamu pasti tidak punya buah yang enak untuk dimakan. Bocah itu menyedihkan. Namun, beberapa orang kuat di kerumunan itu mengerutkan kening dan merenung, dan ekspresi mereka agak rumit. Kekuatan dan status mereka lebih tinggi, dan tentunya tidak dangkal seperti orang biasa. Baru saja mereka semua mendengar bahwa kapten penjaga berkata, tolong. Di permukaan, sikap kapten penjaga itu dingin dan bermartabat. Namun nyatanya, tidak ada rasa tidak hormat dan tersinggung terhadap Ji Tianxing. Terlebih lagi, mereka hanya membawa pergi Ji Tianxing, dan tidak mengawal atau mengikatnya. Jika ingin menangkap buronan, apakah caranya akan selembut itu? Setelah mengamati ini, beberapa dewa bertanya-tanya siapa Tianxing. Tiba-tiba, Raja Dewa memikirkan beberapa berita dan legenda terkini, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berseru, apakah itu dia? Bagaimana mungkin? Banyak orang dan beberapa dewa memandangnya dan mulai bertanya, Tuan, siapa anak laki-laki tadi? Saudaraku, apakah kamu kenal anak laki-laki berjubah putih itu? Anak laki-laki itu orang asing, apakah dia telah melakukan sesuatu? Raja Dewa, yang dikelilingi oleh orang-orang, diam sepanjang waktu, dengan ekspresi serius dan acuh-tacuh. Ketika orang-orang mengajukan lebih banyak pertanyaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, Anda tidak bisa menyelesaikan masalah ini lagi. Identitas anak itu bukanlah sesuatu yang dapat kita pelajari secara mendalam. Melihat tatapan serius dan nada serius Raja Dewa ini, semua orang menyadari keseriusan masalah ini dan tidak berani bertanya lagi. Kapten penjaga dan tiga penjaga membawa Ji Tianxing ke ibu kota. Di sepanjang Kingshi Avenue yang luas, Anda berjalan seribu kaki dan berbelok ke jalan terpencil. Kemudian, Kapten penjaga meminta ketiga penjaga untuk mundur dan menghadapi Ji Tianxing sendirian. Dia membungkukan tangannya kepada Ji Tianxing dan berkata dengan hormat, Putra Tianxing, ada begitu banyak orang di gerbang kota sekarang. Anda terpaksa menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan saya. Ji Tianxing menganggupkan kepalanya sedikit, dan berkata, ceritakan langsung padaku urusannya. Siapa yang ingin bertemu pria ini? Kapten penjaga melihat sekeliling dan melihat tidak ada seorang pun yang mengikutinya dalam jarak seratus sang. Kemudian dia mengeluarkan suara hati-hati dan berkata, Tuanku, silakan datang ke pertemuan tersebut dan beritahu saya sesuatu yang penting. Memimpin, Ji Tianxing menebak sesuatu dengan samar dan setuju. Kapten penjaga tidak menunda lagi, dan dengan cepat mengeluarkan jimat tingkat raja dan menuangkannya ke dalam kekuatannya. Sua. Jimat emas itu terbakar dan meledak menjadi cahaya putih yang menyilaukan, menyelimuti dirinya dan Ji Tianxing. Ruangnya terdistorsi, dan sosok mereka menghilang. Saat berikutnya, Ji Tianxing dan kapten penjaga bergerak 100 mil dan muncul di sebuah rumah bangsawan di kota utara. Rumah bangsawan ini luasnya 10.000 meter persegi. Sungguh sangat indah dan mewah. Dikelilingi deretan istana dan rumah, lingkungan sangat sepi, penuh kesaktian. Bisa dibayangkan rumah mewah di Wang Dunai pasti bernilai tinggi. Saya khawatir hanya orang yang berkuasa dan bermartabat yang dapat memilikinya. Komandan penjaga memimpin Ji Tianxing melewati taman dan koridor menuju kaki bebatuan di tepi danau. Ucapkan mantra untuk melepaskan ikatan susunan sihir dan membuka pintu rahasia untuk memasuki lorong gelap. Di sepanjang lorong yang berkelok-kelok, mereka sampai di pintu ruang rahasia di dasar danau. Kapten penjaga membungkuk ke pintu dan berkata dengan hormat, Tuhan, putra surga akan datang. Di dalam pintu gelap kamar rahasia, terdengar suara seorang pria agung, tolong. Gerbangnya terbuka, gerbangnya terbuka. Kemudian, dia berdiri di depan pintu kamar rahasia dan memberi isyarat memundang kepada Ji Tianxing. Ji Tianxing melangkah ke gerbang batu dan memasuki ruangan gelap. Bang! Gerbang batu yang berat ditutup. Ruang rahasia sangat sunyi. Tanah dan dindingnya diukir dengan susunan dewa. Kekuatan suci warna-warni mengembun menjadi benang sutra dan awan, dan warnanya kabur. Ji Tianxing melihat sekeliling dan melihat meja batu Zhang Ziyu dan dua kursi giyok putih di tengah ruangan. Seorang pria parubaya berjubah naga emas dan mahkota emas sedang duduk di kursi batu giyok putih. Di depannya ada teko halus dan dua cangkir teh yang indah. Tuan Tianxing, silakan duduk. Pria berjubah emas berdiri untuk menyapa dan memandang Ji Tianxing sambil tersenyum. Dia adalah pria yang kuat dan tampan dengan alis yang sehat, tetapi dia tidak berpura-pura bermartabat. Dia memiliki kedekatan alami. Ji Tianxing melangkah ke meja dan membungkukkan tangannya dan berkata, saya telah melihat tiga pangeran. Jelas sekali, pria berjubah emas adalah saudara Ifar Ning Kinggang, putra ketiga raja saat ini, Duan Mu Yanian. Melihat bahwa Ji Tianxing tidak rendah hati atau sombong, pangeran ketiga hanya bisa menghela nafas. Sejak setengah tahun yang lalu, Xiao Wang hanya mendengar perbuatan Tuan Muda dan dia sudah mengaguminya. Tubuh asli Tuan Muda, sungguh menakjubkan dan luar biasa. Ketiga pangeran memberi saya pujian palsu. Ji Tianxing berkata dengan sopan. Pangeran ketiga mengulurkan tangannya dan berkata, ayo, duduk, minum teh, dan bicara. Dengan-dengan isyarat, tolong, di tangan kiri dan teko di tangan kanan, dia secara pribadi membuatkan teh untuk Ji Tianxing. Ji Tianxing mengangguk dan menyesap tehnya. Segera setelah saya tiba di ibu kota raja, tiga pangeran bertemu dengannya secara diam-diam. Apakah ada sesuatu yang penting terjadi? Pangeran ketiga mengangguk sedikit, senyuman di wajahnya menyatu, dan berkata dengan tatapan berat, ya, memang ada hal besar. Setelah upacara darah dewa, raja ingin mengangkat seorang pangeran. Langit akan berubah. 2.998 Temperamen Ji Tianxing relatif mudah. Setelah bertemu dengan pangeran ketiga, dia tidak ikut campur dan membicarakan bisnis secara langsung. Tanpa diduga, pangeran ketiga lebih lugas darinya, dan langsung melemparkan bom yang berat. Ini, Rao adalah pikiran Ji Tianxing yang stabil seperti gunung tai, dan suasana hatinya kuno, dan dia tidak bisa menahan cemberutnya. Ini terlalu mendadak. Ji Tianxing mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, dalam beberapa tahun terakhir, ketiga pangeran telah bersaing memperebutkan tahta secara rahasia, yang juga diketahui oleh kekuatan tingkat tinggi dan yang kuat. Kita semua tahu bahwa sikap raja adalah mengamati selama beberapa tahun lagi untuk melihat bakat dan karakter ketiga pangeran sebelum menentukan pilihan. Tetapi mengapa raja tiba-tiba mengumumkan hasilnya? Menetapkan putra mahkota berarti mengumumkan keputusan raja. Selama raja masih hidup dan kerajaan Tuhan tidak dalam kekacauan, putra mahkota adalah putra mahkota. Setelah raja turun tahta, otomatis putra mahkota akan naik tahta. Tidak ada liku-liku dan kecelakaan untuk dibicarakan. Pangeran ketiga mengambil secangkir teh dan meminumnya dalam-dalam. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, masuk akal untuk mengatakan bahwa ayahku makmur selama ribuan tahun, dan situasi di kerajaan Tuhan juga sangat stabil. Dia tidak perlu terburu-buru, dan tidak ada alasan baginya untuk membuat keputusan ini. Jitiansing menganggup dalam-dalam dan berkata dengan santai, kecuali raja diancam atau berada di bawah tekanan. Pangeran ketiga mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak masuk akal. Jitiansing bertanya, tahukah Anda siapa yang raja ingin jadikan pangeran? Pangeran ketiga menatapnya dan berkata, saya pernah mendengar bahwa Tuhan muda sangat strategis dan berpandangan jauh ke depan. Silakan tebak. Jitiansing mengangkat alisnya dan berkata dengan nada main-main, sejak pangeran ketiga berkata demikian, jawabannya pada dasarnya sudah ditentukan. Pertama-tama, Anda bukan raja. Jika tidak, Anda tidak akan terlalu khawatir. Sebaliknya, Anda harus melakukannya pertimbangkan bagaimana berdiri teguh sebagai putra mahkota dan menekan dua pangeran lainnya. Pangeran ketiga menganggup, matanya menyala ke arahnya, menunjukkan bahwa dia terus berbicara. Jitiansing mengulurkan dua jarinya dan melanjutkan, kedua, raja tidak memilih pangeran kedua. Karena pangeran kedua selalu mendukung lidi, dan merupakan suara paling populer, paling kuat dan mendalam. Jika dia menjadi putra mahkota, itu akan menjadi hasil yang diharapkan. Tetapi Anda telah bertarung dengannya selama bertahun-tahun. Anda pasti telah menguasai banyak triknya, dan beberapa di antaranya memiliki peluang untuk menang. Mendengar ini, mata pangeran ketiga sedikit menyipit, dan kejutan besar melintas di matanya. Jitiansing terkejut karena dia bisa mengusir pangeran kedua. Saya tidak menyangka Jitiansing masih bisa menebak kartu apa yang dia pegang dan bagaimana cara menanganinya. Sungguh menakjubkan. Jitiansing menarik kembali jarinya dan berkata sambil tersenyum, jadi sudah jelas bahwa pangeranlah yang terpilih. Mungkin semua orang tidak menyangka bahwa pangeran yang akan ditetapkan oleh raja adalah pangeran kecil yang paling rendah hati dan tidak penting. Itu karena dia yang termuda, paling rendah hati, tidak pernah menunjukkan ambisi, atau kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, Anda dan pangeran kedua mengabaikannya dan tidak menganggapnya sebagai pesaing. Sebaliknya, Anda telah mencoba untuk menangkan dia, dan kalian semua ingin dia menjadi penolong kalian sendiri. Tapi pada akhirnya, kalian berdua adalah yang paling menjanjikan dan yang kalah. Dia sepertinya tidak punya ancaman, tapi dia adalah pemenang terbesar. Sedemikian rupa sehingga ketika kamu tahu jawabannya, itu tidak masuk akal dan menakutkan. Terlebih lagi, kamu baru tahu sekarang bahwa kamu tidak cukup mengenalnya. Bahkan jika kamu ingin berurusan dengannya, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Jitiansing berbicara dengan kesungguhan dan kefasihan. Mendengar ini, hati pangeran ketiga mendidih dan matanya bersinar. Setelah itu, Jiteng mau tidak mau berdiri. Bagus, kata yang bagus, itu memang sangat bagus. Pangeran ketiga sangat bersemangat dan tidak menyembunyikan kegembiraan dan apresiasinya terhadap Jitiansing. Tuan muda itu benar-benar berbakat. Analisisnya tajam, teliti, dan akurat. Dia tahu betul bahwa Jitiansing muncul di kota Puncak Kastil dalam waktu kurang dari setahun. Dalam waktu sesingkat itu, Jitiansing bangkit selangkah demi selangkah dan akhirnya sampai di Wangdu. Pangeran ketiga tahu bahwa dia kuat dan kejam. Dia menghancurkan sekte pedang darah belum lama ini, yang merupakan bukti terbaik. Namun dia tidak menyangka Jitiansing tidak pernah berhubungan dengan pangeran, keluarga kerajaan, dan konspirasi. Tapi bisa dikatakan dalam satu kata, langsung menceritakan kepentingannya, serta poin-poin penting rahasianya. Seolah-olah dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Kemampuan analisis dan penalaran yang begitu menakutkan mengejutkan dan mengagumi pangeran ketiga. Dia bahkan curiga putra surgawi ini benar-benar seorang jenius muda, bukan monster tua yang telah hidup puluhan ribu tahun. Setelah sekian lama, suasana hati ketiga pangeran berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menatap Jitiansing, menundukkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, merupakan kehormatan besar bagi Xiaowang untuk bertemu dengan pria berbakat seperti Tiansing. Kini bencana itu akan datang. Meskipun Xiaowang memiliki segala macam persiapan dan sarana, dia tidak tahu. Saya harap Anda dapat memberi saya bantuan untuk membantu Xiaowang membalikkan keadaan dan mengarahkan dunia ke jalur yang benar. Pangeran ketiga yakin dengan kecerdasan Jitiansing dan memintanya untuk membantunya dengan sungguh-sungguh. Jika Anda membiarkan orang lain melihat pemandangan ini, saya takut akan terkejut. Benar-benar impian seumur hidup para penasihat dunia untuk membiarkan pangeran mulia menunjukkan rasa hormat kepada Kopral yang berbudil luhur dan dengan tulus memundang serta meminta bantuan. Namun Jitiansing menggelengkan kepalanya dan menolak. Ketiga pangeran itu serius. Saya hanya seorang gelandangan di pedesaan. Bagaimana saya bisa mengubah dunia? Tetapi pangeran ketiga mengira dia rendah hati dan sujud lagi. Nada suaranya tulus, Anda dapat melihat bakat dan pembelajaran Tuan Muda. Xiaowang dengan tulus memundang Anda untuk membantu saya. Saya ingin menjadikan Anda kepala staff. Di masa depan, jika dunia berbalik, Xiaowang akan dapat mewarisi tahta dan pasti akan menjadikanmu Perdana Menteri. Ini adalah janji Xiaowang kepadamu. Kata-kata ketiga pangeran itu keras dan kuat. Dewa dan pangeran lain tidak bisa menahan godaan seperti itu, apalagi menolak ketulusan hati ketiga pangeran itu. Tetapi Jitiansing masih menggelengkan kepalanya dan terkekeh, ketiga pangeran itu salah paham terhadap saya. Aku hanya seorang penumpang yang lewat. Saya menantikan kebebasan tanpa batas, dan saya tidak akan merindukan dunia. Adapun pertikaian tahta di negara Anda, tidak ada hubungannya dengan saya. Siapapun yang mewarisi tahta akan menjadi putra mahkota. Ji. Jitiansing telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa pangeran ketiga tentu tahu bahwa dia telah mengambil keputusan dan sulit untuk mengubahnya. Namun, pangeran ketiga masih sangat tidak mau. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada yang tulus, Putra Jitiansing, saya telah mendengar dari pemimpin keluarga Ning bahwa Anda bebas dan santai serta mendambakan kebebasan. Anda juga diharapkan menolak undangan saya. Namun Anda harus tahu bahwa Anda memiliki perselisihan yang mendalam dengan saudara Erwang, yang sulit diselesaikan. Kelan pedang darah adalah lengan dari lima pangeran, yang juga dihancurkan olehmu. Yang kedua dan kelima tidak cocok dengan Anda. Jika Anda membiarkan mereka berhasil, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk berurusan dengan Anda. Pada saat itu, meskipun saya memiliki kebencian yang sama dengan Anda dan ingin membantu Anda melawan badai, saya tidak akan dapat melakukannya. 2.999 Ketiga pangeran tersebut mencoba membujuk Jitiansing dengan emosi dan alasan. Ini tidak hanya memainkan kartu emosional, tetapi juga memuraikan keuntungan dan kerugian, dan menyimpulkan situasi masa depan. Bagi siapapun, ia tidak boleh ditolak dengan alasan atau perasaan. Namun, Jitiansing adalah pria yang selalu makan dengan lembut daripada keras. Ia tidak takut lawannya lebih sombong, mendominasi, dan garang. Ia bisa melawan dengan sikap yang lebih mendominasi. Ia takut orang lain dengan tulus mengajak, mendoakan, dan menangis sehingga membuatnya sulit menolak. Pada akhirnya, pangeran ketiga menyelesaikan semua yang dikatakan. Ia bahkan mengatakan bahwa ia memiliki seorang putri yang cantik, cantik dan cerdas. Dia baru berusia 18 tahun, dan namanya adalah Putri Yin Ling. Putri Yin Ling adalah mutiara mata dan hati pasangan mereka, dan juga mutiara paling cemerlang dari keluarga kerajaan. Kaum muda tidak layak atas anak perempuan mereka. Hanya Jitiansing, seorang Tianjiao yang tiada taranya, yang memenuhi syarat untuk menikahi Putri Yin Ling. Jitiansing mendengar kulit kepalanya mati rasa. Dia takut pangeran ketiga akan terus menjadi ayah mertuanya. Jika demikian, dia tidak akan menelpon sepupunya jika dia melihat Ning Si Yuan lagi. Bagaimana menurutmu? Canggung sekali. Pada akhirnya, Jitiansing mau tidak mau menyelak ketiga pangeran itu dan berkata, terima kasih banyak atas rasa hormat dan kepercayaan Anda pada Lai Ben Jun. Tapi sayang sekali saya tidak akan tinggal di kerajaan Tuhan untuk waktu yang lama. Dan aku tidak akan bisa membantumu naik tahta. Namun, meski aku tidak bisa menjadi ajudanmu, kita bisa menjadi teman. Mereka juga bisa saling membantu, melawan musuh bersama-sama, dan memberi Anda nasihat. Mendengar. Ini, ketiga pangeran merasa jauh lebih baik. Meskipun Jitiansing tidak bisa dimanfaatkan olehnya, tidak bisa menjadi jenderal di bawah komandonya, sangat disesalkan. Namun dia tahu bahwa pria seperti Jitiansing belum tentu laki-laki. Dia bisa mengendalikannya. Merupakan hasil yang baik untuk berteman, mengawasi dan membantu satu sama lain. Oleh karena itu, ketiga pangeran itu menundukkan tangan mereka kepada Jitiansing dan dengan tulus mengucapkan terima kasih. Jitiansing segera membalas sopan santun, dua orang sopan beberapa kata, ini hanya duduk untuk bergosip. Jika kita tidak berbicara tentang urusan pemerintahan dan peristiwa besar, suasananya akan jauh lebih santai. Pangeran ketiga bertanya, jika saya menebak dengan benar, apakah Tuan Muda datang ke upacara darah dewa? Wangdu kali ini. Tepat, Jitiansing tidak menyembunyikannya. Pangeran ketiga berkata sambil tersenyum, adalah suatu kepastian untuk memenangkan kejuaraan dalam kontes dengan kekuatan Tuan Muda. Namun, aturan kontesnya rumit, dan membutuhkan waktu lama untuk memilih satu level dalam satu waktu. Saya akan mengatur agar Anda langsung masuk 20 besar dan mengikuti beberapa putaran terakhir kompetisi. Ini akan lebih mudah. Ini adalah operasi kotak hitam yang khas. Namun, Pangeran ketiga tidak memiliki beban psikologis. Bagaimanapun, kekuatan Jitiansing terlalu kuat, dan pasti akan menyapu semua lawan. Jitiansing terkekeh dan berkata, terima kasih banyak. Pangeran ketiga kemudian bertanya, saya mendengar bahwa setelah klan pedang darah dihancurkan, saudara laki-laki kelima sangat marah, menghancurkan banyak barang di rumah, dan membunuh beberapa pelayan. Adik laki-laki kelima selalu bersikap rendah hati. Dan sikapnya yang tenang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihatnya begitu marah. Bisa dibayangkan sebelum kamu tiba di Wangdu, dia sudah merencanakan cara untuk menyingkirkanmu. Setelah jeda, dia melanjutkan dengan berkata, ada dua Wang bersaudara, meskipun Anda dan dia tidak memiliki kebencian langsung. Namun Putri Tian Feng adalah jenderal favoritnya, dan juga bidak catur terpenting baginya untuk membangun jaringan pengaruhnya di utara. Hasilnya, Anda punya membunuh Putri Tian Feng dan belum dihukum oleh raja. Posisi Putri Tian Feng jatuh ke tangan bangsawan lama dari vaksin netral, yang menyebabkan kerugian besar bagi saudara Erwang. Kebanyakan dari mereka tidak akan melepaskanmu dengan karakter saudara Erwang yang akan melaporkan balas dendamnya. Jitian Xing menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata, semua pangeran ini tahu bahwa selain kedua pangeran itu, bahkan ada kekuatan lain yang ingin menyingkirkanku. Wangdu masa kini, seperti mulut binatang raksasa, siap menelan raja ini kapan saja. Melihat dia begitu jelas mengenai situasinya, pangeran ketiga menasihatinya, karena Tuan Muda juga memahami situasinya sendiri, raja akan angkat bicara. Saya harap Anda dapat pergi ke kediaman saya sebentar, sehingga Anda dapat beristirahat dengan baik dan menghindari banyak masalah yang tidak perlu. Jitian Xing melambaikan tangannya dan berkata, tidak, ini pasti akan membawa lebih banyak bahaya dan masalah ke rumah ketiga pangeran. Mata pangeran ketiga sedikit redup. Dia berpikir dalam hati, saya khawatir ini lebih dari itu. Yang paling penting adalah Anda tidak ingin terlalu dekat dengan raja ini. Tentu saja ide ini hanya bisa dipikirkan dalam hati. Tidak ada artinya mengatakannya tanpa menyadarinya. Namun pangeran ketiga tidak berdamai, dan kemudian berkata, karena menurutmu tidak nyaman tinggal di rumah pangeran ketiga, lebih baik tinggal di sini. Chang Feng Yuan. Ini adalah salah satu tempat tinggal uang. Fasilitas, para pelayan, pengawal, dan pelayan juga dilengkapi sepenuhnya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan. Selain itu, halaman Chang Feng tidak jauh dari Istana Raja. Jaraknya hanya 50 mil, dan nyaman untuk bepergian. Jitian Xing berpikir sejenak, lalu menganggup dan setuju. Dia memikirkan sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah Anda mendapat kabar dari Nonaning? Menghitung waktunya, dia juga harus menerobos alam dewa dan kerajaan, dan akan segera tiba di Wangdu. Pangeran ketiga tiba-tiba menunjukkan senyum bahagia. Yah, aku sudah melupakan hal penting seperti itu. Sebelum pertemuan, aku masih ingin melaporkan kabar baik kepadamu. Benar. Seperti yang kamu duga, gadis Xi Yuan berhasil menerobos Raja Dewa 10 hari yang lalu. Setelah tujuh hari di rumah, dia datang ke Wangdu. Hitung waktunya, seharusnya besok sudah sampai di sini. Pangeran ketiga menatap Jitian Xing dan berkata dengan sungguh-sungguh, berbicara tentang Xi Yuan, sebelum saya datang menemui Anda, sang putri berulang kali meminta saya untuk memucapkan terima kasih secara langsung. Terima kasih atas ramuan dan resep dan Anda, yang memecahkan pembuluh darah Ning Tian Xiang. Mulai sekarang, anak-anak Ning tidak akan disiksa oleh Tian Xiang dan akan memiliki masa depan cerah. Hal ini tidak hanya menyelamatkan Ning dari api dan air, tetapi juga mengirimnya dari neraka ke surga, memberinya kesempatan untuk mencapai kesuksesan besar. Bagi keluarga Ning, Anda adalah dermawan yang sangat berjasa. Anak-anak Ning akan selalu mengingatnya. Sang putri sering mengomel bahwa ketika Anda datang ke ibu kota, akan diadakan perjamuan untuk Anda. Ji. Tian Xing mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan nada tenang, ini hanya sebuah pekerjaan. Itu tidak layak untuk disebutkan. Ini bukan bunyi bip palsu, tapi itu tidak sulit baginya. Namun, pangeran ketiga lebih terkejut dan berkata sambil tertawa, jenius adalah jenius, yang benar-benar berbeda. Hanya sedikit pekerjaan bagi Anda untuk mengkhawatirkan ribuan tahun Ning. Itulah perbedaannya. Jujur saja, terkadang rajaku membayangkan jika aku bisa menjadi luar biasa seperti Tuan Muda. Dia rela meninggalkan posisinya sebagai raja dan pangeran. Ji. Tidak berkomentar. Tapi suara mengubur langit terdengar di benaknya, dan nadanya mencemoh, orang ini bisa mendapatkan mimpi indah. Dia hanyalah seorang pangeran dan raja. Dia ingin mendapatkan roh raja dewa. Haha bahkan kaisar kekaisaran tidak layak memberi kami sepatu. Tiga ribu. Cara berbicara seseorang tergantung pada tinggi jati diri dan wawasannya. Seperti ketiga pangeran, sosok yang begitu mulia, dalam kerajaan alam api darah adalah sikap yang paling tinggi dan terhormat. Namun di depan Ji Tian Sing dan mengubur langit, masih ada katak di dasar sumur. Bagaimana mungkin dewa yang tidak pernah keluar dari wilayah kekaisaran dayan mengetahui luas wilayah utara, luasnya daratan, dan luasnya dunia dewa. Ji Tian Sing pasti tidak akan membantah ketiga pangeran itu, yang tidak dapat diterima. Gosip sudah berakhir. Pangeran ketiga menyuruh Ji Tian Sing pergi lagi. Tentu saja, dia pergi dengan tenang. Ji Tian Sing tinggal di halaman Chang Feng sebentar, lalu meninggalkan ruang rahasia dan memasuki aula untuk mengamati seluruh rumah dengan kesadaran ilahi. Sudah menjadi kebiasaannya memikirkan bahaya di saat aman. Dia seharusnya tidak hanya memahami pola dan distribusi personel di halaman Chang Feng, tetapi juga memahami kekuatan pertahanan formasi. Dalam waktu singkat, dia mengamati dengan jelas. Halaman Chang Feng yang radiusnya 10 ribu mampu menampung keluarga besar yang terdiri dari ribuan orang. Namun, hanya ada lebih dari 400 orang yang tinggal di sini. 300 dari mereka adalah penjaga dan lebih dari 100 adalah pembantu dan pembantu. Dua garis pertempuran tingkat tinggi tingkat raja, menutupi seluruh rumah. Para penjaga dibagi menjadi tiga tim, berpatroli secara bergiliran dan bertugas siang dan malam. Di permukaan, kekuatan pertahanan halaman Chang Feng tidak lemah, dan sulit bagi orang biasa untuk menyelinap masuk. Namun Jitian Sing tahu bahwa ini tidak dapat menghentikan dewa tertinggi. Dia mencoba mereformasi dua penjaga halaman besar. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjanggut putih berjubah ungu dan bertopi persegi memasuki aula bersama empat pria kuat. Lao Fu, sampai jumpa, Tuan Muda. Sampai jumpa, Tuan Muda. Lelaki tua berjanggut putih memimpin dalam membungkuh dan keempat lelaki muda yang kuat mengikuti dari dekat. Jitian Sing mendonga dan menatap laifu dan menebak identitasnya. Negara bagian Senjun ke-6, Raja Dewa Tengah yang lama, harus menjadi pengurus halaman Chang Feng. Sedangkan untuk empat pemuda kuat, ada tiga pemuda kuat dan seorang wanita jangkung, kuat, berambut merah. Kekuatan keempat orang ini sekitar tiga kali lipat di Kerajaan Tuhan, dan mereka adalah yang terbaik di antara dewa-dewa yang lebih rendah. Jitian Sing mengambil tempat duduknya terlebih dahulu dan berkata dengan tenang, sama-sama. Tolong beritahu saya jika Anda ada hubungannya dengan laifu. Laifu dan ucapan terima kasih kemanusiaan lainnya, ini langsung diluruskan. Saya beritahu Anda, Tuan Muda, saya adalah pemurus rumah tangga halaman Chang Feng, yang bertanggung jawab menjaga rumah dan mengatur urusan dalam negeri. Sudah waktunya bagi Anda untuk tinggal di sini. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengurus semua urusan dalam negeri. Dan jangan pernah mengganggumu. Jika kamu punya kebutuhan, katakan saja padaku. Jitian Sing menganggukkan kepalanya untuk menyatakan kepuasannya, baiklah, teruslah bicara. Laifu menunjuk keempat pemuda kuat dan memperkenalkan, ketiga dewa muda ini adalah pemimpin tim dari 300 penjaga halaman Chang Feng. Mereka menjaga rumah secara bergiliran untuk melindungi keselamatan Anda. Anda dapat memilih beberapa orang untuk diikuti dan dilayani. Ini adalah Raja Dewa Merah asli, kapten pelayan di mansion. Sangat cocok untuk melindungi keselamatanmu. Saat Laifu berbicara, sikapnya penuh hormat dan nadanya sangat normal. Tapi kata-kata terakhirnya, tapi sedikit membuat penasaran. Jitian Sing mengerutkan kening dan memandang wanita berambut merah itu. Wanita itu adalah dewa darah yang murka, tingginya sekitar 3 meter, dan terlihat cantik serta tertahankan. Kulitnya sehat, dan anggota tubuhnya panjang. Khususnya, kaki menyumbang 60% dari seluruh tubuhnya, yang sangat dilebih-lebihkan. Dia tidak gemuk atau kurus, melainkan bugar, proporsional dan kuat. Dapat dibayangkan bahwa daya ledak, daya tahan dan ketahanan tubuhnya pasti jauh melebihi dewa biasa. Jika Anda sedang bertempur, Anda juga bisa menjadi Tyrannosaurus Rex. Bagi kebanyakan pria, penampilan dan temperamen seorang wanita memiliki persona dan temperamen yang istimewa. Tapi Jitian Sing saya tidak peduli apakah pihak lain itu cantik atau tidak. Pada saat yang sama ketika dia melihat Raja Dewa Merah yang asli, dia juga menatapnya tanpa tabu dan menatapnya dengan serius. Tidak seperti wanita normal, menunjukkan keadaan malu-malu, membenamkan kepalanya di dada megah. Bisa dibayangkan kepribadian dan gayanya bukanlah tipe wanita yang lemah lembut, kebanyakan lugas dan hot. Selain itu, ketiga pengawal itu juga menatap Jitian Sing dengan tatapan yang rumit. Baik rasa kagum maupun kewaspadaan. Jitian Sing menatap mereka dan tiba-tiba mengerti. Kalian bertiga sedang mengejar Raja Dewa Merah yang sebenarnya. Dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan nada dingin. Hanya bertanya dengan santai, tapi tunjukkan tiga kapten pengawal dan pikiran Raja Dewa Merah yang sebenarnya. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Di mata Dewa Merah yang sebenarnya, jejak heranan muncul di matanya, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Ketiga kapten itu merasa malu dan memalingkan muka. Pengurus rumah tangga Laifu takut dengan kemarahan Jitian Sing, jadi dia bergegas mengelilingi lapangan dan menjelaskan sambil tersenyum, Tuan, jangan marah, tidak ada hal seperti itu. Namun, mereka berempat datang ke halaman Chang Feng dan bekerja. Sama selama ratusan tahun, mereka memiliki perasaan yang mendalam dan tampak seperti saudara dan saudari. Beberapa kepedulian dan perhatian satu sama lain juga wajar. Tapi bagaimanapun juga, Anda adalah tamu Tuhan, dan mereka adalah pelayannya. Selama itu milik Anda perintah, kami akan mematuhinya tanpa syarat dan tidak akan melanggar keinginan Anda. Terlebih lagi, lelaki tua itu meyakinkan hidupnya bahwa Raja Dewa Merah yang sebenarnya adalah murni dan tanpa celah. Dia tidak pernah melakukan kontak intim dengan pria manapun, dan riwayat cintanya kosong. Kata-kata, Laifu, agak eksplisit. Ini tidak hanya menyeratkan bahwa Jitian Sing dapat melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi juga memastikan bahwa Raja Dewa Merah yang sebenarnya adalah asli. Ketiga pengawal itu segera membenamkan kepala mereka lebih rendah, dengan ketidakberdayaan yang mendalam dan sakit hati tersembunyi di mata mereka. Raja Dewa Merah sejati masih tidak berubah warna, tetapi matanya dingin dan acuh-ta'acuh, tanpa gejolak emosi. Sepertinya, dia hanyalah boneka. Itu adalah tindakan yang fatalistis. Menekan semua keinginan mereka dan mematuhi perintah sepenuhnya. Jitian Sing tiba-tiba menyeringai dan menamparkan wajah Laifu. Pa! Tamparan keras di wajah terdengar, Laifu menutupi pipinya dan jatuh ke tanah, namun dia tidak berani bangun tanpa izin dan segera turun ke tanah untuk mengakui kesalahannya. Jitian Sing berkata dengan dingin, dasar anjing tua, sangat pandai mengebor dan menantang. Menurutmu orang seperti apa tentang pria ini? Apa yang ingin kamu lakukan? Seorang germo? Atau apakah ini trik kecantikan yang diminta oleh ketiga pangeran itu padamu? Untuk melaksanakannya? Suaranya tidak nyaring dan tidak ada kemarahan. Namun, di dalamnya terdapat keagungan yang menakjubkan, yang sangat menakutkan Laifu dan keempat dewa. Seluruh Aola ditutupi dengan momentum yang tak terlihat. Laifu berlutut di tanah, menggigil dan bersujud memohon belas kasihan. Ketiga pengawal dan Raja Dewa Merah yang sebenarnya semuanya menundukkan kepala karena ketakutan dan tidak berani keluar dari atmosfer. Tetapi, reaksi dan sikap Jitian Sing membuat ketiga pemimpin tim merasa lega dan melepaskan kewaspadaan dan kewaspadaan mereka. Raja Dewa Merah sejati juga sama, matanya dingin dan acuh-ta'acuh, sangat menenangkan. Melihat penampilan Laifu yang ketakutan dan menyedihkan, dia membungkuk dan memberi hormat pada Jitian Sing, lalu berkata, tolong, Guru Tiansing, tolong berhenti marah. Paman Laifu tidak berani menyinggung atau menghujat Anda. Benar saja, Red melalaikan tugas terlebih dahulu, bukan. Penuhi tugas Kapten Pelayan, Zhen Hong. Bersedia menemanimu dan meminta hukumanmu dengan tindakan praktis. Terima kasih telah menonton!